Ini dia Samsung Galaxy Buds Pro, yang saya beli ini warna silver ya. Di bagian belakang dus penjualan sudah terpampang fitur yang ditawarkan. Mulai dari Active Noise Cancelling, baterai Buds-nya yang bisa 5-8 jam playtime, hingga IPX7 yang memastikan TWS ini tahan terhadap rendaman air. Dan langsung saja kita buka box-nya. Di dalam box-nya, kita dapat stiker serial number, kabel USB-C, 2 pasang eartips tambahan, dan tentu saja unit TWS-nya. Saat pairing untuk pertama kali, kita langsung diarahkan untuk menginstall aplikasi Galaxy Wearable. Tinggal di oke-oke aja. Di sini saya pakai Galaxy A52. Saya kurang tahu apakah aplikasi semacam ini ada di semua Android atau hanya di perangkat Samsung saja. Yang jelas, di iPhone tidak ada. Jadi, kalau kalian mau pakai di iPhone, kalian harus minjem HP Samsung teman buat setting mode sentuhnya. Setelah proses selesai, langsung masuk ke dalam aplikasinya. Di sini kita bisa mengatur ANC, Ambience Mode, Mode Sentuh, Equalizer, sampai dengan fitur 360 Audio. Ya, semacam spasial audionya Apple. Dan berikut adalah bentuk dari earbuds-nya. Ada ventilasi udara, pelat untuk charging, dan sensor wear detection. Di bagian dalam ini terbuat dari bahan matte, jadi tidak akan licin bila terkena keringat. Dan di bagian luarnya glossy, sampai bisa buat bercermin. Saya juga sudah sekalian membeli softcase-nya di lapak Intersource di Tokopedia. Lumayan dapet bonus lap Microfiber. Langsung saja sekalian kita pasang softcase-nya. Softcase ini cukup presisi dan tidak mudah lepas, jadi oke lah. Pada saat pre-order, TWS ini dihargai 3 juta rupiah, dengan bonus wireless charger. Dan sekarang, harga resminya sudah diangka 2,5 juta. Namun, kalian bisa menemukan di marketplace dengan harga yang jauh lebih murah. Seperti yang saya beli ini. Harganya hanya 1.350.000 saja. Segel dan garansi resmi. Kalau ditambah dengan case-nya, harganya Rp 89.000, jadi total keseluruhan sekitar Rp 1,4 jutaan saja. Mengingat TWS ini banyak dibanding-bandingkan dengan AirPods Pro, dan hasilnya pun positif, harga segitu termasuk murah banget lho. Ya memang, Ambience Mode di sini masih kalah natural dari Transparent Mode dari AirPods Pro. Fitting juga AirPods Pro juaranya. Namun, untuk kualitas suara untuk mendengarkan musik, Galaxy Buds Pro ini lebih enak di telinga saya. Terima kasih telah menonton!